Bung Karno, G30S dan Sejarah Indonesia Ditulis oleh Harsu Tejo dari buku Kamus Kejahatan Orba, Cinta Tanah Air dan Bangsa Bung Karno yang sejak remaja berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia pada puncak kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia tiba-tiba dituduh dan diperlakukan sebagai orang yang hendak melakukan perebutan kekuasaan alias kudeta bahkan sebagai pemberontak Betapa absurdnya, Prof. Dr. Brigjen Nugroho Noto Susanto menulis Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 beberapa kelompok pemberontak berkumpul di pangkalan udara Halim Kelompok Cenko atau Sentral Komando menempati Gedung Penas Presiden beserta pengikut-pengikutnya menempati rumah Komodor Udara Susanto dan kelompok ketiga, yang lebih kecil jumlahnya yang terdiri dari Ketua PKI Aidit beserta pembantunya menempati rumah Sersan Dua Udara Suwardi Seperti kita ketahui, keberadaan Bung Karno di Halim pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 berdasarkan prosedur baku penyelamatan Presiden karena di Halim selalu siap pesawat yang dapat membawanya kemanapun pada saat keadaan memerlukan Presiden Soekarno dituduh melakukan pemberontakan dan kudeta Kudeta itu dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno untuk menjatuhkan dirinya dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri Betapa kacau balaunya jalan pikiran Pak Profesor yang ahli filsafat sejarah ini tidak masuk akal dan tidak tahu malu Tak aneh jika Pak Profesor ini pula yang berusaha menghapuskan gambar Bung Karno dalam foto bersejarah detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta, seolah Bung Karno tak pernah hadir di sana Apa yang dituduhkan tersebut dioper dalam analisis terhadap G30S yang dilakukan oleh Jenderal Nasution dengan bijak Jenderal Soeharto tidak ikut menuduhnya secara terbuka dalam bukunya memenuhi panggilan tugas Jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru Nasution menggunakan dua hal Pertama pidato Bung Karno di Senayan pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965 yang mengambil dunia pewayangan Antara lain Bung Karno mengutip nasihat tokoh Kresna kepada Ksatria Arjuna bahwa tugas itu tidak menghitung-hitung korban ia menghubungkannya dengan G30S yang sedang dipersiapkan Lalu disebutkan, Bung Karno bergembira ria malam itu dengan menyanyi-nyanyi dan menari maksudnya menyongsong kemenangan G30S Selanjutnya ia juga menggunakan kesaksian Kolonel KKO Bambang Wijanarko salah seorang pengawal Presiden Soekarno dalam interogasi yang dilakukan oleh Kop Kamtip tentang penerimaan surat oleh Bung Karno di Senayan malam itu dari Letkol Untung yang notabene sedang mempersiapkan pasukan G30S untuk menculik para Jenderal Analisis tersebut menjadi dongeng semacam kisah detektif yang dirangkai murahan Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia mengenal Bung Karno sebagai orator yang selalu berpidato berapi-api sejak muda dengan mengutip kata-kata bijak banyak tokoh dunia juga kisah pewayangan yang sangat dikuasainya Beliau pun menyukai bernyanyi dan menari bergembira ria dalam banyak kesempatan Jadi kisah Jenderal Nasution tentang hal itu mengenai Bung Karno sama sekali bukan hal baru Kisah itu sekedar menggiring pembacanya yang dapat dibodohi dan ditipu untuk mendapatkan persepsi bahwa Bung Karno terlibat G30S, bahkan dalangnya Apa yang dikemukakan Jenderal Nasution di atas kemudian dikemas secara lebih ilmiah dan dijadikan teori oleh Antoni Dake dalam bukunya In the Spirit of Red Banteng, Indonesian Communist Between Moscow and Peking Lalu diperbarui dalam bukunya, Soekarno File, berkas-berkas Soekarno tahun 1965-1967 kronologi suatu keruntuhan Bahwa inisiatif G30S untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah Jenderal datang dari Presiden Soekarno Selanjutnya Aidit CS menggunakan kesempatan untuk membonceng Boleh dibilang, teori Dake ini semata-mata didukung oleh bahan interogasi terhadap Bambang Wijanarko tanpa mengupas bagaimana suatu kesaksian dapat dikorek dan disusun oleh penguasa militer yang memperlakukan mereka bagai nyamuk yang dapat dijentiknya setiap saat tanpa perlindungan Mereka yang berpengalaman dengan interogasi model rezim ini mengetahui benar kesaksian macam apa yang mungkin diberikan oleh Wijanarko yang dikutip Dake dan dijadikan pilar teorinya Dake menambahkan kenyataan ketika tahun 1972 ia datang ke Indonesia ia mendapati pemerintah Soeharto memandang Soekarno tidak tersangkut dalam peristiwa G30S Dengan begitu kemungkinan kesaksian Wijanarko direkayasa untuk merugikan Soekarno terbantah meski masih terbuka kemungkinannya Agaknya Dake kurang dapat menangkap roh rezim Orba Setiap pelajar politik mengetahui Pada saat diperlukan, jika para pembantu Soeharto bicara tentang Soekarno Mereka pun hendak merangkul dengan cara menghibur jutaan rakyat yang masih tetap mencintai Bung Karno Dengan ungkapan Jawa yang digemari Soeharto Mikul Duur Mendemjero Kesaksian Bambang Wijanarko tersebut dibantah keras oleh Kolonel Pomat Maulwi Saelan Wakil Komandan Cakra Birawa Yang malam itu, tanggal 30 September tahun 1965 di Senayan Tidak pernah beranjak dari dekat Bung Karno sampai kembali ke istana Tak ada gerak-gerik Bung Karno yang lepas dari pengamatan Saelan Ia menganggap hal itu sebagai aneh dan direkayasa Keterangan yang direkayasa ini mendapat imbalan Bambang Wijanarko tidak ditahan, bahkan mendapat jabatan Sedang Saelan yang di depan pemeriksa membantah keras keterangan Bambang Wijanarko Ditahan selama lebih dari 4 tahun Teori di atas selanjutnya dikembangkan oleh Victor M. Vic Dengan memasukkan unsur romantik ke dalam bukunya Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sebuah studi tentang konspirasi Yang melibatkan buah diskusi antara Aidit dengan Mao Zedong Yang juga mirip dengan kisah detektif Yang pernah menghebohkan Jakarta pada tahun 2005 yang lalu Sebagian besar pendukung Bung Karno Terutama di kalangan angkatan bersenjata Sampai akhir tahun 1965 dan permulaan tahun 1966 Berharap, sang penyambung lidah rakyat akan segera memberikan perintah Untuk menindak keras Jenderal Soeharto CS Sebelum sang pembangkang lebih bersimaharajalela dan menjerumuskan negeri ini Bung Karno selalu mendambakan persatuan dan anti-kekerasan Terus-menerus menjaganya sampai detik terakhir kekuasaannya Celah itu justru digunakan Jenderal Soeharto melakukan kekerasan berdarah besar-besaran Dan sistematis membasmi sekelompok rakyat Indonesia yang setia mendukung Bung Karno Praktis tanpa perlawanan berarti Bagaikan menyerahkan leher mereka masing-masing untuk digorok Sampai detik terakhir, Bung Karno menolak usulan para pengikutnya Terutama dari kalangan angkatan bersenjata Untuk melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah kekerasan berdarah Jenderal Soeharto Setelah dijatuhkannya Bung Karno Maka sejarah Indonesia menyimpang dari garis-garis yang telah diletakkan Dan diperjuangkan olehnya sejak muda Indonesia telah terjungkir balik menjadi negara penuh penindasan Negeri tergantung hampir dalam segalanya Budaya korupsi telah benar-benar mencengkeram seluruh aspek kehidupan bangsa Dengan mengkhianati ajaran trisakti Yaitu bebas dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Pancasila yang dikumandangkan oleh penggalinya sebagai alat pemersatu seluruh potensi bangsa Telah dijadikan alat pecah belah oleh rezim militer Orba, alat manipulasi Jadilah Pancasila asas tunggal Dengan tafsir tunggal rezim militer Jenderal Soeharto Menurut kepentingan sang rezim Terima kasih telah menonton!